Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin pekan ini kita cukup padat. Setelah kemarin sampai UDP, mungkin agak santai. Walaupun tugasnya memang menggunakan UDP ya, DNS. Tapi sekarang ini agak padat di TCP. Kenapa? Karena topiknya cukup banyak. Dan seperti biasa, saya akan bagi sesi ini menjadi sesi untuk klarifikasi topik yang lampau. Terus klarifikasi kalau ada yang sudah. Mencoba mempelajari TCP begitu ya. Melalui video atau buku teks. Baru nari terakhir saya akan melakukan pembahasan. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Learning question yang akan saya tanyakan untuk membantu kalian. Itu masih sama. Cuma sekarang mau dikaitkan dengan protokol-protokol TCP. Ada yang mau diklarifikasi, ada yang ditanyakan dulu. Ini mungkin klise ya. Pertanyaannya diulang terus. Tapi saya sebetulnya ingin menanyakan, coba apa pertimbangan ketika kalian di dalam konteks socket programming memilih TCP atau memilih UDP? Mengingat sekarang kalian sudah ngerjain hands-on langsung. Dan juga sudah dalam proses mengerjakan tugas tiga. Langsung begitu ya. Coba ada yang mau elaborate nggak? Kira-kira apakah sekarang sudah merasakan perbedaan atau hal lain dengan pertanyaan, kapan kalian harus memilih TCP dan kapan memilih UDP? Itu pertanyaan yang dari awal sudah sering ditanyakan. Tapi saya pengen tanya lagi. Barangkali ada yang punya experience baru, begitu ya ketika mengerjakan hands-on maupun tugas, sehingga ada insight lain dari jawaban ini. Ada yang mau coba elaborate? Apa pengalaman kalian ketika buat program? Kemudian, ini beda banget nih. TCP versus UDP jadi ini. Saya merasakan sendiri misalnya. Ada yang mau coba share? Soalnya yang udah dijelasin di kelas kan teori semua ya. Hari ini juga saya akan bahas teorinya lagi gitu masalahnya. Sementara ketika kalian bikin ngoding langsung gitu ya, mestinya akan ada berasa, beda berasa gitu yang lebih signifikan. Ada yang mau share pengalamannya? Ya, langsung deh. Tugas tiga. Saya lihat di kelas ini ada yang udah ngumpulin juga. Tugas tiga. Saya kira tidak dispesifikasi ya. Walaupun dibilangnya memang tugasnya adalah membuat DNS server. Tapi sebetulnya ketika mengirimkan pesan, defaultnya kan DNS itu kan kalian pakai digan, itu kan pakai UDP ya. Coba ada yang punya experience nggak? Bedanya berasa nggak ketika kalian memanipulasi soket UDP dibanding soket TCP. Waktu hands-on misalkan. Hands-on dikerja Indonesia ya. Soket TCP versus soket UDP. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan soket UDP versus soket TCP. Kalau dari hands-on mungkin. Gimana ya? Eh, boleh agak keras. Gimana ya? Kalau berdasarkan hands-on, saya melihatnya bahwa dengan TCP dan UDP terkait multi-thread sih. Kita nggak perlu, kalau untuk yang UDP kita nggak perlu mikirin multi-thread gimana gitu. Sedangkan untuk TCP, multi-thread kita harus buat program yang baru gitu biar dapat menghandle kasus multi-thread. Oke. Kira-kira, mengapa itu tuh tadi? Mengapa di TCP harus, mengapa UDP enggak, Rian? Mengapa harus ada multi-thread secara ini, spesifik begitu? Karena di TCP, aplikasi kita kan harus menghubungkan antara server dan klien ya. Nah, untuk kalau misalnya dia single-thread itu, dia nggak bisa menerima lebih dari beberapa koneksi dalam satu waktu gitu. Sedangkan UDP kan kita nggak perlu melakukan koneksi terlebih dahulu. sehingga tidak perlu multi-thread karena hanya langsung menerima pesan saja. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang punya pengalaman nggak jadi sebetulnya? Mengapa ada multi-thread tuh? Maksudnya ASDOS kan nyiapin ya. Kalau nggak salah ada versi multi-thread-nya juga yang UDP ya. Kira-kira benefit-nya kalau misalkan oke UDP dan multi-thread, kira-kira benefit-nya apa? Yang mungkin akan terasa. Oke, dan punya ini nggak? Kepikiran sesuatu nggak? Kalau TCP udah jelas, kenapa? Karena blocking ya. Karena method accept method accept di TCP, di soketnya TCP itu blocking. Ingat lagi mata kuliah ad pro ya. Ada blocking. Synchronous method versus asynchronous. Seingat mungkin. Salah satunya yang synchronous itu, itu kan blocking ya sifatnya ya. Methodnya sifatnya blocking. Artinya methodnya methodnya akan membuat program itu berhenti. Idle. Sampai method tersebut meriter sesuatu. Nah, masalahnya TCP itu blocking. Kenapa blocking? Make sense sebetulnya. Karena koneksinya harus dibuat secara dedicated. Sehingga satu soket, satu koneksi blocking sifatnya. Sehingga dia tidak bisa meng-accept koneksi yang lain. Jadinya supaya bisa nggak kayak gitu, gimana dong? yaudah. Mungkin masih ingat ini dikulih apa ya? OS? Saya nggak tau. Adpro? Saya nggak ada mapping antara thread di user space dengan kernel space. Kan ada yang modelnya kayak gini ya. Kayak gini, misalkan ini tipe A ya. one-to-one. One-to-one. Ada yang thread itu ini antara ini pembaginya ini OS nih. Kuliah ini tuh nyambung mana OS? Jangan sampai lupa. User space. Kernel space. Ada yang begini ya. Ayo diingat lagi saya dulu ngajar OS ya. Sudah nggak ngajar lagi. Nah, kayak gini ya. Model B. Ada yang kayak gimana lagi? Thread-thread. Saya lupa makanya diajarnya di OS atau di Unpro nih. Satu lagi ya Pak? Ada yang one-to-one. Many-to-one. Ada yang gabungan ya. Ada yang gabungan ya modelnya. Ada yang gabungan ya. Ada yang gabungan ya. Karena ini kernel space, maka kalau method yang kalian buat di program itu memanggil sistem call tertentu begitu ya. Ini direpresentasikan dengan dengan model pemetaan thread kayak gitu. Ada yang mau masih ingat penjelasannya apa sih A, B, A, C itu apa namanya prosnya dimana, consnya dimana begitu ya. Jadi implikasinya apa ke program kalau kalian memutuskan menggunakan arsitektur thread yang A misalkan B misalkan atau C. dan masih ingat kira-kira penjelasannya apa ya. After space ke role space. Saya ingat-ingat lagi. Masih ingat? Ini kayaknya separoh di OS separoh di ad pro eh. Setahun yang lalu dan semester lalu. Bedanya apa kira-kira antara mekanisme thread A yang B sama C. Oke. yang A biasanya dipakai buat apa? Yang A oke. Sementara di situ. Ini buat nge-refresh lagi mata kuliah OS ya. System call. System call itu apa? Contohnya apa? Method yang memanggil system call. yang memanggil system call yang posisinya ada di kernel space. Ini nggak banyak. Tapi contohnya yang paling mudah. Contoh method yang ketika dia dipanggil itu dia tuh by nature dia akan memanggil system call sebuah sistem operasi. open file. Tuh. Pokoknya semua yang berhubungan sama file. I.O. Boleh read, boleh write, boleh open file atau exit yang mengirimkan interrupt. Method-messed yang membutuhkan akses langsung ke hardware. Karena ketika program kalian program kalian memanggil sebuah method, method itu kan dienkapsulasi sama OS ya. Nggak semena-mena nih methodnya bisa dipanggil. Kalau tidak melakukan operasi yang melibatkan akses ke I.O., biasanya sih oke-oke aja. Masih ada di level ini. Masih di user space levelnya gitu. Kayak apa? Penjumlahan, aritematika. Aritematika melibatkan sistem call nggak? Nggak ya. Mengakses memory-nya yang membutuhkan akses sistem call. Atau apa? Gerakin mouse gitu ya, pointer. Itu kayaknya eh gerakin mouse membutuhkan sistem call nggak? Ya, paling gampang sih pokoknya yang melibatkan I.O. File itu pasti harus memanggil sistem call. Karena sistem call itu yang menguasai adalah OS gitu ya hardware. Nah, kalau model yang A berarti satu method itu dipetakan ke satu sistem call. Ya, open file lah gitu ya. Selain reading misalnya. Atau open file atau write file. Oke, satu. Itu model yang pertama. Berarti kalau ada ini nggak single-trade biasa gitu model aplikasi biasa. Ya, otomatis kalau blocking ya blocking aja sendiri kan programnya juga cuma satu. Bagaimana dengan arsitektur yang B? Arsitektur yang B ini ada model arsitektur yang many to one gitu ya readnya. Jadi, model program yang dibuat itu multi-traded tapi semuanya itu mengacu atau memanggil sistem call yang sama. Mungkin ya, kayak gitu ya. Contohnya apa? Ya, balik-balik ke write gitu ya. Write deh, write gitu kan. Terus ada beberapa method yang melakukan write. Tapi write-nya sama. Berarti otomatis bisa juga kan diimplementasikannya kayak gini gitu kan. Supaya efisien tidak memanggil lebih dari satu sistem call. berkali-kali memanggil sistem call yaudah modelnya kayak gini aja. Nah, inilah yang mungkin. Tapi masalahnya arsitektur yang B multi-traded yang kayak gini itu berpotensi menimbulkan blocking. Menimbulkan blocking. Kalau misalkan trade nomor satu dia memanggil sistem call dia nge-block tuh sehingga yang tiga ini nggak bisa jalan. Kan di-block sistem call. Sementara tiga trade ini tetap jalan. Ini review mengenai blocking ya. Karena di TCP kemarin ada blocking. Maksudnya biasanya kalau ada model program yang arsitekturnya membutuhkan multi-traded tapi juga akan ada beberapa trade yang memanggil sistem call yang sama tanpa menghasilkan blocking dan ini sih lazim ya kalau kalian bikin program yang apapun yang membuka file biasanya khusus untuk membuka file itu dipisah threadnya yang melibatkan I.O. dipisah threadnya dan yang lain dipisah supaya apa? Supaya tidak blocking kenapa open file itu blocking banget? Karena open file itu kan tergantung ininya ya ukuran file-nya kalau ukuran file-nya gede berarti kan method yang dipanggil itu nunggukan sampai semua filenya ditransfer di retrieve dan itu blocking-nya kelamaan biasanya dipisah balik lagi ke soket kemarin by nature si TCP method bukan TCP-nya TCP-nya tidak blocking TCP itu asinkronus bukan sinkronus tapi method accept yang ada di API TCP socket itu punya sifat blocking sinkronus jadi wajib kalian menggunakan thread untuk menghandle masing-masing soket nah bedanya kalau di UDP tidak ada model kayak gitu kan itu literally lempar saja kayak ada tempat sampah orang buang sampah sampah lubangnya cuma satu data yang dilempar banyak semuanya masuk ke satu keranjang baru nanti diproses di keranjang tersebut oke ini pertanyaan saya kalau multi-traded di TCP itu memang ditujukan karena by nature si accept method itu sifatnya blocking pertanyaan saya ketika di UDP benefit yang akan kalian dapatkan ketika menggunakan multi-traded itu apa karena di hands-on kemarin itu dikasih contoh pakai multi-traded ya kira apa ada yang kepikiran kalau di UDP benefitnya apa multi-traded ada yang kepikiran kalau di UDP benefitnya karena tadi Rian sempat bilang pakai multi-trading juga enggak apa-apa kalau UDP iya betul sih karena enggak apa-apa tapi kira-kira ada benefitnya enggak bisa lebih cepat atau nerima lebih banyak nerima lebih banyak sih enggak kan lubangnya nerima sedikit atau banyak itu nanti hubungannya sama buffer di ini aja buffer di UDP lebihnya aja bisa lebih cepat iya mau elaborate Christopher gimana maksudnya bisa lebih banyak eh sorry bisa lebih cepat ya kalau kepikirannya sih kan anggapannya kalau misalnya cuma satu lubang ya ada batasannya berapa banyak yang bisa masuk gitu tapi kalau misalnya lubangnya lebih banyak kan itu berarti bisa dalam jumlah lebih banyak itu lebih cepat masuk ya gitu kayak ya dipecah aja gitu ke beberapa thread oke terima kasih cuman lagi saya mau klarifikasi ini pentingnya untuk klarifikasi kalau UDP itu enggak bisa ditambah lubangnya lubangnya cuma satu tetap enggak bisa ditambah gitu ya tapi yang ngumpulin yang memilah-milah sampahnya bisa banyak ya handle message jadi lubangnya satu semua orang masukin ke situ tapi kan orang yang menyortir sampah yang masuk kalau cuma satu kan lama ya sortirin satu-satu kalau yang nyortirnya banyak lubangnya satu tapi yang memprosesnya yang handle message-nya bisa banyak jadi kalau terima kasih kalau dalam konteks UDP multi-trading itu akan berperan dalam konteks paralel konkuren beneran konkuren konkuren yang bukan by nature harus konkuren kayak TCP tapi ini konkuren yang akan membelikan benefit mempercepat memberikan speed up proses jadi itu multi-trading itu dalam konteks itu kalau pengen belajar lebih lanjut mengenai itu ambil kuliah paralel programming terima kasih nah itu bedanya signifikan sekali bedanya dan ketika akan membuat program kalian harus meng-consider ada pertanyaan lain pas 20 menit nah itu sampai kemarin bahas itu multiplexing demultiplexing hubungannya sekarang kita akan fokus ke TCP ada banyak sekali atribut dan juga apa namanya behavior dari TCP yang perlu kita bahas satu-satu begitu ya untuk memahami bagaimana TCP itu bekerja yang pertama ini mungkin udah dibahas terus-terusan point-to-point makanya soketnya satu dedicated begitu ya satu soket khusus untuk satu koneksi kalau ada seribu koneksi ya seribu soket kalau ada satu juta koneksi ya satu juta soket karena point-to-point one sender one receiver dia reliable in order nah ini menarik nih dia bersifat in order artinya apa data yang masuk dalam konteks TCP itu tidak dalam bentuk blok segmen-segmen tertentu tapi ngalir kayak aliran air kayak aliran air kayak aliran barang gitu dengan nomor nomor 1, 2, 3, dan seterus byte stream makanya namanya soketnya socket stream sock stream tipe soketnya karena datanya berupa mengalir artinya tidak ada message boundaries artinya kalau kalian mengirimkan pesan satu paragraf begitu ya terdiri dari lima kalimat begitu itu tuh akan mengalir aja terus jadi seolah-olah cuma satu kalimat aja satu paragraf itu ngalir terus karena tidak ada titik koma dan seterusnya makanya pesan-pesan yang menggunakan TCP biasanya suka pakai line break spesifik kayak HDP ada line break tertentu supaya boundary antar baris itu bisa dikenali oh ini satu baris ini baris yang lain kemudian apalagi dia juga full duplex full duplex artinya komunikasi yang dilakukan bisa langsung dua arah menggunakan jalur yang sama enggak single atau half duplex contoh half duplex itu kalau kamu kepikiran mungkin enggak kebayang bagaimana komunikasinya cuma satu arah ada yang kepikiran enggak kalau full duplex itu kan satu jalur komunikasi bisa digunakan dua arah tapi kalau half duplex itu satu jalur komunikasi cuma bisa dipakai satu arah kayak jalan satu arah contohnya kayak apa ada yang tahu enggak mekanisme komunikasi yang pakai half duplex jadi kalau mau pakai jalan itu gantian ada yang tahu ada yang tahu enggak mekanisme yang half duplex coba kepikiran enggak mekanisme komunikasi yang menggunakan channel channelnya itu cuma bisa dipakai untuk satu arah jadi kalau ada dua orang yang mau berkomunikasi menggunakan channel tersebut mesti gantian pakai channelnya saya kefikiran enggak apa tuh yang kayak gitu skemanya ada yang tahu ngomong gitu tapi gantian ada yang bisa nyebutin enggak iya walkie-talkie dia modelnya half duplex jadi kalau ada yang mau ngomong gantian kalau dua-duanya ngomong atau dipencet dua-duanya mencet mencet apa tombolnya itu enggak akan kedengeran apa-apa jadi satu mesti mencet satu mesti lepas pencetan ganti gantian ya itu kalau pengen tahu bayangannya half duplex itu kayak gitu berarti full duplex enggak kayak gitu enggak harus gantian TCP begitu pipeline-nya TCP itu request response enggak mesti gantian makanya bisa jadikan kalian mengirimkan request dua request pada saat yang bersamaan bisa juga pada saat kalian mengirimkan request dua request si penerima mengirimkan response pada saat yang bersamaan untuk request sebelumnya mungkin aja kayak gitu oke ada kumulatif ACK ini ACK kita belum pelajari apa itu ACK apa itu kumulatif ACK kita bahas nanti kemudian ada pipeline ada pipeline apa itu pipeline connection oriented dan flow control nanti kita bahas satu saat kalau pengen merujuk dokumennya langsung ini RFC-nya nomor 793 1122 2018 5681 dan 7323 itu semuanya membahas mengenai TCP oke kita lihat header-nya header TCP seperti biasa ya header itu semua lebarnya 32 bits atau 4 byte atau 1 word maksudnya 1 word di eksternya 1 word oke isinya apa aja panjang ya TCP header-nya ada berapa baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang watch better 6 berarti at least ada 6 x 4 byte kurangnya segitu pertama sama seperti UDP ada source port ada destination port seperti biasa ini menarik sequence number kan tadi salah satu sifatnya adalah byte stream in order karena pengen memaintain in order tadi maka dinomerin setiap segmen yang dikirim ada nomornya oke kemudian ada ACK nah ini bedanya sequence number dan ACK itu penting nanti kita bahas kalau sequence number sequence number adalah nomor dari segmen yang dikirim nomor urutan kalau ACK adalah expected response dari pesan tersebut jadi antara ACK dan sequence number itu ada hubungannya kita lihat nanti nah yang membedakan yang membedakan apakah ini ACK ataukah data response to request biasa ada di situ ada salah satu di dalam baris keberapa 4 itu A kalau A nilainya 1 berarti ACK kalau 0 bukan ini tentu saja datanya ada checksum sama seperti UDP checksum oke ini ada option ada option berarti enggak wajib ya berarti yang wajib itu 23455 aja 20 byte yang wajib yang ke 6 baris ke 6 enggak wajib oke ada length seperti biasa kayaknya di UDP juga ada ada bit RST SIN dan FIN nah tiga ini RSF RST SIN dan FIN itu untuk connection management nanti kita bahas juga ada ini receive window receive window fungsinya buat apa nanti kita bahas kemudian ada congestion notification ini semua atribut ini akan mempengaruhi karakteristik dan sifat dari TCP kan ini banyak banget headernya itu bukan berarti tidak bermakna apa itu bermakna macam-macam makanya banyak banget dan setiap komponen itu punya fitur atau fungsinya yang ini enggak begitu penting data pointer kita ada pertanyaan ini ini informasi ini kita akan bahas satu-satu misalkan dalam konteks sequence dan ACK itu kayaknya nomor pertama yang akan kita bahas itu apa maksudnya oke nah kita mulai dari sini sequence number dan ACK number oke jadi si apa namanya soket TCP TCP soket itu memaintain sebuah number space sebuah nomor yang apa namanya monotonic dan dia berlanjut makanya kalau kalian pakai wire shock itu kan nomornya enggak pernah berulang ngurut terus ngurut terus ketika soket itu di initiate ketika soket itu di initiate maka number space ini dimulai dan begitu terus ngurut terus bentuknya bentuknya adalah number space kemudian ada window sliding window jadi ngegeser nomornya yang sudah dipakai enggak akan dipakai lagi karena ngegeser terus jadi number space-nya diam bukan counter makanya ya bayang ya bedanya counter sama number space kalau number space kalau counter itu literally dihitung tambah 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 gitu ya kalau ini number space ada sliding window jadi kayak ada space begitu terus nanti ada yang ngegeser ini slide window-nya nge-slide maka number yang ada dalam range window sliding window ini akan bergeser terus nambah-nambah buat ngebedain dikit aja dari counter jadi bukan tambah-tambah satu bukan tapi ngegeser oke nah setiap kali segmen data yang kita miliki itu pasti punya nomornya berdasarkan apa byte-nya misalkan kamu punya segmen 10 byte dan saat ini ini adalah number pertama kali number space kamu digunakan berarti nomor bit pertamanya adalah nomor 0 sampai byte ke 9 maka keseluruhan segmen ini dari 0 sampai 9 itu akan diberi nomor 0 kan diberi nomor 0 segmen kedua nomornya berapa nanti bukan segmen pertama kita segmen pertama panjangnya adalah 10 byte tapi pas banget ini adalah segmen pertama kita di number space yang di maintain oleh PCP Socket boleh maka ini nomornya 0 kalau ada segmen yang kedua berapapun panjangnya saya gak peduli berapa nomornya untuk segmen yang kedua berapa nomornya window-nya udah slide segmen pertama tadi segmen kedua nomornya berapa nanti sequence number segmen yang kedua ada jawaban lain ingat atau ada belum segmen pertama itu panjangnya 10 byte panjangnya 10 byte berarti dia akan memakan number space byte ke 0 sampai byte 9 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu berarti untuk segmen yang pertama tapi nomor dari segmen tersebut adalah byte pertamanya karena byte pertamanya byte 0 maka 0 ini nomor 0 segmen ini kemudian nanti ada segmen kedua pasti ngirim segmen kedua segmen kedua akan diberi nomor berapa sama ctcp software Christopher bilang 1 ada 10 yang betul yang mana 1 atau 10 yang betul yang 10 kenapa 10 karena byte 0 sampai 9 udah dipakai sama segmen yang pertama maka windows-nya akan ngegeser set nge-slide ke byte nomor 10 sekarang maka segmen kedua mestinya mulai dari nomor 10 sampai berapapun itu tapi dia akan dinomori 10 sesuai dengan byte pertama nah ini konsep sequence number jadi yang disebut sebagai in order in order apa namanya segmen in order paket dalam tcp itu bukan ngurut counter makanya saya ingin membedakan antara number space yang berbentuk sliding window dengan counter karena ini bukan counter mekanisme penomorannya bukan berbasis counter 0, 1, 2, 3 tapi sliding window jadi yang kedua nomor 10 bukan nomor 1 nomor 1 sorry segmen pertama nomornya 0 tapi segmen kedua nomornya 10 segmen ketiga nomor berapa tergantung berapa ukuran segmen yang kedua itu kan tergantung ukuran segmen kalau segmen yang kedua panjangnya cuma 4 byte maka segmen ketiga nomor berapa segmen pertama panjangnya 10 byte segmen kedua panjangnya 4 byte segmen ketiga nomornya berapa berarti segmen kedua itu 4 byte 10 11 12 13 betul 14 adalah nomor untuk segmen yang berikutnya kebayang ya biar paham bahwa kita tidak pakai counter disini tapi makanya number space dengan sliding window kelamaan bahas oke clear ya mudah-mudahan ya nah sliding window ini akan ngegeser kita lihat ngesernya dari mana dari hijau ya dari hijau ke kuning ke biru ke abu-abu jadi pertama kali yang digunakan kalian yang warna hijau kemudian ngegeser ke warna kuning ngegeser ke warna biru yang warna abu-abu adalah yang belum dipakai jadi tapi nanti window window-nya itu akan ngeslide ke arah yang abu-abu kebayang ya jadi yang warna hijau itu akan pertama kali di ACK ingat in order jadi yang dipakai duluan harus di ACK duluan begitu terus sampai yang ini sudah dikirim tapi belum di ACK yang ini sudah mau dipakai tapi belum dikirim sudah di-sign sampai begitu terus ngeser terus nomornya kayak gitu penomoran mekanisme penomoran dan ingat bukan pakai counter itu sudah prinsip prinsip sequence number prinsip sequence number sekarang ada ACK apa yang dimaksud dengan ACK kalau ACK itu expected next sequence kalau tadi segmen pertama 0 sampai 9 10 byte begitu kan maka manakala apa namanya penerima penerima menerima segmen tersebut dia akan mengirimkan ACK ACK-nya adalah 10 karena saya sudah menerima segmen nomor 0 dimana segmen nomor 0 itu panjangnya 10 dari 0 sampai 9 saya sekarang belum menerima nomor 10 maka ACK yang dikirim adalah ACK-10 ACK-10 artinya ini menandakan penerima harus mengirimkan segmen dengan nomor 10 dan ini juga menandakan bahwa penerima sudah menerima segmen dengan nomor 0 sampai 9 panjangnya 10 nah itu makna makna ACK ini mudah-mudahan kebayang nih sequence number versus sequence number dan acknowledgement ACK berikutnya ada yang disebut sebagai kumulatif ACK kumulatif ACK itu gimana kayak tadi kayak misalkan karena ACK itu bermakna saya sudah menerima data dengan baik kesekian sampai sekian maka let's say pada saat yang bersamaan penerima itu menerima dua segmen sekaligus menerima dua segmen sekaligus 0 sampai 9 segmen nomor 0 panjangnya 10 0 sampai 9 dia juga menerima segmen yang kedua pada saat yang bersamaan yang panjangnya 4 tadi segmen nomor 10 10 11 12 13 maka ketika dua segmen itu diterima penerima akan mengirimkan satu kali ACK aja yaitu ACK nomor nomor berapa ACK yang dikirim nomor berapa dua segmen sudah diterima ini segmen 0 dan segmen 10 segmen 0 panjangnya 10 segmen 10 panjangnya 4 penerima udah nerima dia akan ngirim ACK ke pengirim ACK nomor berapa yang dikirim dua tadi sudah diterima ACK nomor berapa apakah penerima perlu mengirimkan ACK 10 ACK 10 perlu dikirimkan ke pengirim tidak ACK 10 ACK 10 ingatkan segmen pertama 0 sampai 9 segmen kedua 10 sampai 13 mengirimkan ACK 14 dan itu memang kenyataannya begitu saya perlu tidak penerima mengirimkan ACK 10 ke pengirim tidak perlu karena makna dari ACK adalah saya sudah menerima byte sekian sampai sekian dan saya belum menerima byte nomor ini kalau dia mengirim ACK 10 bohong kan dia sudah menerima byte nomor 10 11 12 13 sudah diterima jadi yang dikirim 14 ini yang disebut sebagai kumulatif ACK bagaimana kalau misalkan segmen yang diterima kebalik misalkan ternyata karena satu dan lain hal yang diterima segmen 10 duluan habis itu dia menerima segmen 0 mestinya nyampe 0 dulu habis itu segmen 10 tapi ini segmen 10 diterima duluan habis itu segmen 0 bagaimana tetap dikirimnya ACK 14 tapi bagaimana handling yang out of order kayak gini itu gak ada urusan aplikasinya mesti di handle sama aplikasi tapi yang pasti dia akan tetap kirim ACK 14 dan kita akan bahas kenapa dia gak mirim ACK yang ini rada teknikal jadi tolong kalau ada pertanyaan ditanyain aja biar gak bablas ini ilustrasinya yang tadi saya jelasin ini ilustrasi slide-nya masih ilustrasi enak banget eh kok gak gitu oh iya nah udah lah kayak gitu pertama dia kirim sequence part 2 terus ACK 79 nah ini kebetulan yang dikirim itu datanya cuma 1 byte aja gitu cek doang 1 byte jadi makanya seolah-olah ngurut seolah-olah kayak counter ini seolah-olah kalau counter padahal jangan mikir counter ingat ini bukan counter ini kebetulan aja data yang dikirim ukurannya 1 byte jadi ya kayak counter padahal bukannya bukan counter oke sequence part 3 ACK sequence part 2 ACKnya 4 3 gitu karena 4 2 udah saya terima tolong kirim nomor 43 sekarang kurang lebih kayak gitu kebetulan datanya cuma 1 byte nah sekarang kita bahas satu-satu apa yang dilakukan pada sender pada saat sender TCP socket ini ya TCP socket menerima data dari aplikasi dari protokol yang di atasnya yang dilakukan adalah create segment dengan sequence number tertentu bagaimana dia mengassign sequence number ingat tadi ya bukan counter tapi pakai sliding window yaudah ini number space yang udah kepakai sampai mana yaudah pakai berikutnya gitu kemudian start timer if not already running ini ada timer karena ada time out nanti oke initiate terima segment assign sequence number start timer nanti ada time out pada saat time out misalkan kalau sudah time out dan ternyata ACK belum diterima oleh sender yaudah kirim lagi asumsinya segmennya hilang entah dimana hilangnya mungkin pada saat dia mengirim hilang atau pada saat penerima mengirim respon hilang nggak peduli pokoknya kalau udah sampai time out dan belum di ACK dan belum di ACK artinya masih kuning belum ngegeser sliding window time out kirim ulang kalau terlanjur makanya tadi ingat ada yang hijau ada yang kuning kan dia belum geser ke yang kuning masih stay masih stay yang kuning dia ada yang di kuning dia belum ngegeser ke yang warna biru jadi yang kuning belum berubah jadi hijau belum sampai betul-betul di ACK karena kalau nggak nanti belum di ACK ngegeser pas mau retransmit sequence number berubah boleh setelah retransmit restart kalau diterima maksudnya within the time frame sebelum tie out ACK-nya udah diterima cek tinggal dikirim aja if ACK knowledge previously and ACK segment update what is known to be ACK ya geser sliding window start timer balik lagi ke sliding yang tadi posisinya sekarang itu si window ini nunjuk ke yang warna kuning dia nggak akan geser jangan geser dan membuat dia jadi hijau sampai betul-betul di ACK sampai betul-betul di ACK karena kenapa kalau belum di ACK terus dia ngegeser nanti no more sequence number-nya pas mau retransmit jadi berantakan kayaknya setelah setelah di ACK baru geser simple aja di sisi sender sekarang bagaimana di sisi receiver jadi kalau di sisi sender simple aja nunggu time out kirim 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 time out nggak kalau time out kirim ulang geser sliding window kalau misalkan belum time out udah di ACK oke geser juga tadi saya salah ngomong ya sorry kirim kemudian time out jangan dulu geser jangan dulu geser kirim ulang sampai di ACK-nya diterima kalau udah diterima geser sliding itu yang terjadi di sisi sender di sisi receiver apa yang terjadi ada banyak beberapa jenis kemungkinan nih pertama kalau misalkan pada saat di sisi receiver dia menerima segmen yang ngurut dengan baik begitu ya artinya dia expect sequence 70 diterimalah 70 coba tunggu dulu lihat di receiver action delay ACK nggak langsung diterima langsung di ACK nggak wait up to 500 millisecond ini fungsinya buat apa? kenapa harus wait up to 500 millisecond kenapa harus di delay padahal udah oke kenapa harus ditunggu dulu ketika nerima segmen tunggu dulu jangan di ACK dulu tunggu dulu 500 millisecond setengah detik lama setengah detik kita lama supaya apa? supaya kenapa di delay setelah 500 millisecond barulah kirim ACK jangan-jangan jangan-jangan ada ada segmen yang datang bersamaan jadi dia efisien tidak perlu ngirim ACK berulang-ulang cukup kirim kumulatif ACK aja dua langsung ini yang pertama yang kedua bagaimana kalau misalkan segmen yang datang ngurut udah benar seperti tadi tapi ada yang belum di ACK ada yang belum di ACK misalkan ini implikasi dari case yang nomor satu kalau case nomor satu ketika dia menunggu 500 millisecond itu ternyata ada ada lebih dari satu segmen yang datang maka masuk ke case nomor dua kok udah masuk tapi yang ini belum pernah saya ACK maka langsung send single kumulatif ACK yang yang case sama case dua case tiga kalau misalkan yang datang tidak urut tidak urut dan yang datang itu lebih tinggi misalkan saya expect apa namanya paket yang datang itu atau segmen yang datang itu nomor satu dua asumsinya cuma satu bat satu dua tiga empat lima tapi ternyata yang nyampe adalah satu tiga empat lima duanya tidak sampai maka send duplicate ACK yang belum sampai tadi nomor berapa dua kirim dua ACK dua sebanyak berapa kali empat kali karena tadi kan yang kita terima nanti ada contohnya bagaimana mekanisme sehingga kita harus kirim duplikat ACK duplikat ACK ini dikirim supaya menginfokan ke pengirim bahwa yang paket nomor sekian itu hilang tidak sampai ke saya tapi yang lainnya sampai jadi dia by default akan kirim yang hilang tadi ini menarik nanti kita bahas di ilustrasi ini bagaimana kalau misalkan arrival of segment that partially or completely fills gap kayak tadi satu tiga harusnya saya sebagai penerima menerima satu dua tiga empat lima tapi yang saya terima adalah satu tiga empat lima dua enggak saya terima saya akan kirim duplikat ACK nomor dua untuk yang hilang saya kirim dua untuk yang tiga empat lima yang saya terima juga saya balasnya dengan ACK dua sehingga penerima mengasa oh kok dia ngirim ACK dua berulang ulang oh berarti nomor dua hilang nah nextnya dia akan kirim nomor dua ketika nomor dua nyampe ACK berapa yang akan saya kirim ini agak komplikatif juga tapi mudah-mudahan paham oke kita ulang saya penerima saya expect menerima lima segmen satu dua tiga empat lima tapi yang saya terima adalah segmen nomor satu segmen nomor tiga segmen nomor empat segmen nomor lima ya maka untuk segmen nomor satu saya kirim ACK dua karena nomor dua belum nyampe untuk segmen tiga saya juga kirim ACK dua karena nomor dua saya belum terima untuk segmen empat yang sudah saya terima saya juga kirim ACK dua lagi-lagi karena nomor dua enggak saya terima untuk segmen lima saya kirim ACK dua dengan alasan yang sama berarti dia akan nerima satu dua tiga empat empat ACK dua si pengirim itu terus pengirim sadar oke nomor dua hilang dia kirimlah segmen nomor dua ini sesuai dengan yang terakhir apa yang ACK nomor berapa yang saya kirim ketika saya nerima nomor dua saya nerima dua ACK berapa yang harus saya kirim ACK berapa yang harus kirim yes saya akan mengirim ACK enam enggak mungkin ACK tiga karena saya sudah nerima nomor tiga enggak mungkin ACK empat juga karena saya sudah nerima nomor empat yang saya kirim adalah ACK enam imediates ACK provided segmen start at lower end of the gap begitu teori teori banget makanya inilah teori kalau enggak ngikutin enggak make sense tolong jadi ini di interrupt aja ini ilustrasi ilustrasi penjelasan yang saya tadi udah jelasin tapi ini pakai ilustrasi ini pakai ilustrasi kayak gini misalkan ngirim sequence 92 terus dia kirim ACK 100 tapi hilang jalan pas lagi timeout kirim pulang jadi dia nunggu dulu walaupun mungkin ini di sini jadi dia tunggu dulu sampai timeout baru kirim pulang jadi fungsinya timeout disitu jadi kalian enggak boleh set timeout panjang panjang nanti kelamaan bagaimana kalau case yang berikutnya ada kependekan timeoutnya jadi dia ngirim terus di ACK sebetulnya udah oke tapi timeoutnya timeoutnya kependekan gitu timeoutnya kependekan mungkin kayak gini mungkin timeoutnya kependekan sehingga si A mengira sekuen 92 dan sekuen 100 belum diterima setelah timeout dia kirim ulang sekuen 92 tapi efisiennya TCP ketika dia ngirim sekuen 92 langsung dikirim 1 ACK 120 kenapa karena yang 100 udah diterima walaupun ACKnya enggak pernah diterima sama si A ini kumulat ACK kalau terjadi prematur timeout timeoutnya kecepatan ada pertanyaan setelah sini oke lanjut ya yang berikutnya yang berikutnya adalah kumulatif ACK yang tadi yang banyak oh ini yang kumulatif ACK biasa ya ini sama kayak tadi kalau misalkan ada kasus kayak gini misalkan dua-duanya diterima tapi ACK yang dikirim cuma satu yang diterima menurut kalian apa yang harus dipikirin sama si A apa sikap yang harus diambil sama si A ketika kasus kayak gini ACK 100 nya hilang yang diterima ACK 120 apa yang harus dilakukan A si A gimana kalau kayak gini ini masalah enggak sih kalau kasus kayak gini kasus ini bermasalah enggak dimirim sekuensi 92 sekuensi 100 ACK 100 nya hilang tapi ACK 120 nya nyampe masalah enggak buat si A masalah enggak sip enggak masalah ya karena udah yaudah enggak apa-apa ACK 100 enggak nyampe toh dia udah kirim ACK 120 artinya sampai 119 oke oke gitu ya enggak salah gitu make sense ya yang penting make sense nah masalahnya dalam konteks time out kan TCP punya time out bagaimana kalau ada kegagalan pengiriman tapi time outnya kelamaan time outnya kelamaan ini nih lihat ini ilustrasinya kepanjang banget time outnya kan time outnya kelamaan apakah ini tidak di handle iya di handle jadi kalau time outnya kelamaan maka berlaku duplicate ACK yang tadi kita bahas contoh kayak gini ini sekuensi 92 sekuensi 100 berarti habis itu sekuensi berapa 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 gitu kan dikirim yang nomor contoh saya 12345 yang nomor 2 nya hilang tapi 1345 nya diterima kalau mau nunggu time out itu nunggu lama banget sebelum dia akan ngirim ulang dan itu pun ngirim ulangnya ngirim nomor 1 kan karena dianggap satunya gak diterima jadi host B gak akan menunggu sampai time out artinya gak akan ngirim gak ngirim ACK juga dia akan tetap ngirim ACK tapi modelnya duplikate ACK duplikate ini yang tadi saya ilustrasiin persis jadi untuk yang diterima untuk setiap segmen yang diterima B akan kirim ACK tapi aturannya begini duplikate menandakan apa nomor 100 sebelum diterima jadi sebelum time out si A udah paham kalau nomor 100 nya hilang jadi kirim 100 ini 100 anggaplah 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 yang ini panjangnya 1 byte ini juga panjangnya 1 byte ini panjangnya 1 byte habis ini kan ada ACK ACK ini berapa ACK ini berapa karena di slide sih nggak ada 120 120 udah diterima 120 119 udah diterima ke sini 120 21 122 123 oke gampang ya tapi make sense ini nggak usah dia hafal ini ini mekanisme apa namanya TCP ACK generation kalau terjadi berbagai macam kasus ada pengiriman TCP oke untuk bagian segment structure dan reliable data transfer dengan mekanisme tadi bisa dijamin kalau TCP itu reliable dan in order delivery jadi pakai mekanisme kayak tadi sekompleks itu UDP nggak ada makanya lama kalau TCP ada pertanyaan sampai sini apakah fast rate transit harus menunggu sampai minimal 4 ACK atau cukup 2 ACK harus 4 ACK jadi duplikatnya 3 harus harus menerima 3 duplikat ACK ya plus ACK yang pertama 4 kalau 2 nggak ini sih implementasinya implementasi mereka alasannya gimana nggak tahu implementasi protokol TCP bikin aturan gaya gitu 3 sorry 3 duplikat ACK ya literally 4 kalau misalkan ada 5 segmen dikirim lalu segmen 2 dan 4 kilang yang ACK nya bakal utama yang 2 dia akan kirim 2 2 2 2 sampai 2 nya diterima ketika 2 diterima baru dia akan kirim 4 gitu ya walaupun let's say 5 nya udah diterima ya betul sih literally kayak gitu sesimpel dia akan retransmit secara cepat kalau sebelum time out kalau udah time out sih bakal by default akan kirim ulang ya akan kirim ulang by default sesuai dengan ACK yang dia terima tapi fast retransmit itu muncul kalau tidak ingin menunggu time out gitu kalau tidak ingin menunggu time out tapi by default kalau udah time out sih bakal oke ya ada lagi nah itu reliable data transfer aspek reliable data transfer dari TCP itu di handle dengan menggunakan mekanisme kayak tadi mekanisme sequence number dan ACK sekarang yang akan kita bahas adalah mekanisme flow control dan connection management ini lebih simple karena cuma membutuhkan informasi yang tercantum di headernya TCP oke nah flow control itu gimana sih flow control itu supaya begini flow control itu untuk memastikan bahwa paket yang diterima udah nyampe sih tidak di drop adakah kemungkinan paketnya sudah diterima tapi di drop ya ada kalau misalkan buffernya kepenuhan jadi kan di socket TCP di level penerima itu punya buffer memory alokasi memory ingatkan socket di initiate dia akan allocate memory juga di komputer itu akan dialokasikan memory sekian besar untuk kan kamu yang kamu yang ini kan buffernya berapa 10-24 kamu yang menentukan langsung dialokasikan memory kalau misalkan memorinya penuh ketika ada paket yang datang dan udah nyampe di drop juga nggak diterima karena penuh nggak bisa ditampu nah ini ada mekanismenya supaya tidak kejadian kayak gitu buffernya penuh tapi dia tetap nerima nerima kiriman ada mekanismenya dimana dia mekanisme itu mekanisme itu diatur di sini salah satu komponennya tadi dari shift window shift window itu akan di advertise akan dikirim ke penerima oleh oleh dikirim ke pengirim oleh penerima bersamaan dengan ACK maupun respons jadi informasi yang dikirim itu selain selain macam-macam ada shift window juga nah ini shift window itu segini jadi ukuran kosongnya memory kayak misalkan ilustrasinya kalau misalkan sekarang dia nerima kalau misalkan dia punya buffer 5 0 1 2 gak tau saya mulainya dari 0 1 2 3 4 kayak gitu lebih terus kepake 2 kan sisa 3 nih nah ini udah diterima nerima informasi ini ada window kosong 3 itu juga dikirim pada respons header jadi yang ngirim akan membatasi oh yaudah kirimnya 3 aja jangan 4 karena kalau 4 percuma itu fungsinya kalau kontrol karena ini hubungan pengirimannya sangat dedicated begitu ya antara pengirim dan penerima maka komunikasinya benar-benar bisa dilakukan secara dedicated dan semua komunikasi itu dilakukan via header via header 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 dari TCP nah ini untuk flow control jadi RWND receive window akan di advertise manakala dia menggunakan response ini disini posisinya jadi ini akan diisi sama sama penerima gitu dengan nilai buffer yang dia kosong berikutnya ada penanyaan tadi flow control itu simple ya karena flow control itu sesimpel satu bagian di header aja jadi itu diisi dengan nilai dimana buffernya masih kosong udah itu aja gak pakai mekanisme berikutnya ada connection management nah ini yang cukup penting juga ini yang udah kalian pelajari sebagai three way handshake nya TCP connection management ini ketika connect dipanggil method connect dipanggil dan penerima atau server memanggil method accept nah inilah yang terjadi jadi ada connection management ini accept udah dibahas kenapa kenapa three way itu lebih tepat yang mau dibahas kenapa three way kenapa gak two way handshake oke kita mulai dari two way handshake dulu ini two way handshake itu ilustrasinya kayak gini let's talk oke need two way handshake coba kira-kira ada yang kepikiran gak apa cons dari two way handshake apa what can go wrong kalau kita pakai two way handshake kayak gini ada yang mau kepikiran ini 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 menggambarkan diagram handshake dua arah apa yang hal terburuk yang mungkin terjadi ketika ketika two way handshake ini digunakan coba kalian pikirin sebuah skenario dimana gara-gara ini kacau semua dunia persilatan kalian kepikiran gak skenario apa yang membuat ini gagal dan ini ada hubungannya dengan salah satu apa namanya salah satu security aspek salah satu serangan hacker serangan hacker menggunakan mekanisme gini dan itu udah di handle sama sama TCP sehingga ya literally versi pertama di TCP jadi two way dimodifikasi jadi three way karena gak mau kejadian itu terulang jadi apa nih apa hal yang mungkin terjadi ketika hal terburuk yang mungkin terjadi ketika ada yang kepikiran gak skenario dimana two way ini jadi bawah ini gitu hal negatif establish connection dengan client yang berbeda oh enggak kan kan kalau connection kan kalau di TCP kan dedicated ya klien satu dengan klien dua beda ini kita di satu klien yang sama aja maksudnya di satu klien ketika kita membangun koneksi dengan satu klien tapi pakai two way handshake apa yang what can go wrong gitu bagaimana jika Alice ini Alice kan ini kan ini dia aku pakai pakai topaknya dulu ya Alice dan Bob Alice dan Bob bagaimana jika Alice ghosting apa yang terjadi jika si Alice kabur setelah dia mengirimkan pesan let's talk kemudian Bob establishing connection terus si Alice kabur betul blocking si Bob akan menunggu Alice gitu padahal Alice sudah kabur entah kemana ini yang membuat two way handshake bertepuk sebelah tangan salah ya harusnya bertepuk dua tangan bertepuk dua tangan itu ghosting karena kalau tidak ingin bertepuk dua tangan itu tiga nanti kita lihat kalau three way handshake dia bisa menghandle kasus ghosting kayak gini nih di bagian sini mana ya oh ini nah ini pada saat pada saat pada saat S-tab begini pada saat S-tab bahkan sebelum sebelum wah ini ribet banget sih wah kata yang mau pakai jelasan pakai ini enggak enggak pakai itu anggap aja begini pada saat Alice bilang let's talk ke Bob dan Bob bilang S-tab artinya disini dia sudah mengorbankan banyak sekali resources sudah mengorbankan banyak resources salah satunya mungkin sudah dialokasukan memory dan sebagainya dan ketika dia bilang oke S-tab ini enggak terjadi karena si Alice kabur alokasi memory yang ada disini bersifat blocking benar kayak tadi enggak bisa diapa-apain udah dialokasi memorinya methodnya udah dipanggil dan dia menunggu sampai ada return benar ini yang sebut sebagai blocking ghostingnya sistem nah inilah yang dilakukan oleh DDoS inilah yang dilakukan oleh DDoS denial apa penyanyi distributed denial of service jadi DDoS ini adalah mekanisme ghosting jadi dia memanfaatkan tapi zaman sekarang udah bisa di handle simply karena udah di upgrade dari two way handshake jadi three way handshake jadi DDoS itu mekanismenya adalah kita penyerang DDoS itu bikin banyak sekali bot yang mengirimkan pesan let's talk kayak gini gitu ke server let's say ada satu juta bot begitu kan mengirimkan let's talk atau request connection dan ketika satu juta request connection itu diterima oleh server maka server akan estab satu juta allocation memory storage macam-macam setelah itu ke satu juta bot itu menghilang tidak melanjutkan lagi koneksinya udah overloaded jadinya server memorynya habis storage-nya habis untuk melayani hantu yang tidak ada itu dari ghosting memang melayani hantu tidak ada orang ini kelemahan two-way handshake makanya two-way handshake tidak digunakan lagi di TCP versi awal dari TCP menggunakan two-way handshake itu two-way saya gak ngerti kenapa kayak gini kalian pelajari sendiri kenapa ini diagam kayak gini ini apa two-way handshake oke connection complete kalian terguna ini kayaknya mungkin sama dengan yang saya jelasin tadi cuma kok diagam saya gak begitu paham tapi kurang lebih itu memang yang terjadi ketika two-way handshake atau istilah komputer networknya adalah half open connection kliennya gak ada nah mengapa three-way handshake bisa menghindari itu nah kita lihat bagaimana three-way handshake menghandle problem itu pertama yang pertama yang pertama dilakukan adalah dia kirim indication to connect begitu ya jadi bukan let's connect tapi ini indication to connect scene beat dia ngirim dia ngirim apa namanya request dengan scene beat sama dengan saat pada saat ini yang menerima adalah listen soket listen soket listen bukan soket yang satunya lagi jadi belum dibikin soket baru tapi soket listen setelah ini diterima dia balas pakai ACK bit resepver pakai ACK bit ini belum belum let's talk bukan bukan ayo kita ngobrol bukan tapi kayak ada inisial awal kayak gini kalau bahasa manusia kalau nelfon orang jaman sekarang kan sopannya itu kamu nge-sms dulu atau nge-whatsapp dulu kan hey boleh gak saya nelfon padahal nelfon nelfon aja gak tau kalian ya saya sih suka gitu takutnya orangnya sibuk jadi saya whatsapp dulu pak boleh gak saya telpon sekarang terus saya tunggu whatsappnya oke silahkan telpon itu three way jadi indication to connect dulu boleh gak saya jadi bukan kalau ketemu orang baru bukan ngomongnya kayak eh kenalan dong gak gitu tapi boleh gak saya kenalan oh boleh silahkan baru kenalan dong kayak gitu kok libet banget birokratisnya birokratisnya kayak gitu ya kita udah liat kalau pakai protokol yang two way handshake itu bisa ada ghosting kayak gitu kan kabur tanpa entah kemana nah dengan mekanisme ini indication to connect dulu jadi belum connect nih artinya disini disini belum dia belum berkorban apa-apa dia belum mengalokasiin ya kalau menghilang ketika scene beatnya dikirim yaudah kebodo amat gak ada material barulah es tab ya persis mau nelfon whatsapp dulu ah boleh gak saya telepon boleh silahkan telepon sekarang baru saya telepon gak langsung nelfon kan kalau langsung nelfon kan bisa aja gak diangkat whatsapp dulu mungkin lama tapi kalau dia bilang boleh silahkan telepon sekarang nah darulah di tahapan ini es tab makanya three way three way di sisi client es tab dibangun ketika menerima scene beat sama dengan satu kalau kasus saya tadi di sisi saya es tab akan saya mulai ketika saya menerima whatsapp dari orang itu silahkan telepon sekarang maka di sisi saya akan membangun es tab dari sisi dia akan dibangun es tab ketika saya beneran telepon ini yang disebut free way make sense kan protokol ada pertanyaan main-mainannya di scene beat tadi kan ada rst di awal di header ada rst s nya itu scene kalau scene nya satu berarti dia adalah forehand shake kalau scene nya 0 berarti bukan dapet pertanyaan dan beneran ini ya beneran make sense ya untuk closing TCP punya sendi nggak menghilang juga jadi pokoknya TCP itu beneran-bener pengertian ini adalah mekanisme komunikasi yang sangat birokratis tapi pengertian dan membuat kedua pihak sama-sama begini kalau kita komunikasi sama orang lain jangan kayak UDP hit and run UDP itu pendekatannya hit and run kabur modelnya hit and run dibalas nggak dibalas baru aman TCP itu bener-bener so far kalau mau terminate connection ada mekanisme sendiri fin dia akan kirim pesan dengan finnya jadi ketika mau terminate connection mesti dikonfirmasi juga kan kita gitu ya kesopanan kita kalau nelfon kan eh udah dulu ya nelfonnya saya mau makan dulu oke yaudah tutup deh teleponnya itu ada kesopanan kita kan kalau mau nggak tiba-tiba lagi ngobrol tutup aja putus kan nggak begitu ini mekanisme protokol yang sudah dimanage sedemikian ada pertanyaan sampai sini nah itu mekanisme connection management dari topik terakhir 20 menit cukup ini topik yang tidak kalah penting congestion control jeda dulu kalau ada mau ditanyain dulu di ini dulu di cerna dulu ini kalau kalian cek ulang kekerjaan kalian di A2 misalkan atau di A2 sih yang pake yang HTTP pake CP kan kalau di DNS mungkin nggak ada cek ulang kalian bisa lihat kok kelihatan mana yang handshake mana yang request responnya itu adalah handshake mana yang beneran request respon kelihatan ada pertanyaan sampai sini clear ya sampai connection management clear sekarang congestion control congestion control itu adalah mekanisme TCP untuk mendeteksi jalan jalannya macet atau nggak macet oke ilustrasi dikit dulu sebelum jaman google map kalau jaman udah pake jaman google map udah canggih kalian mau ke kampus jalannya macet apa nggak kan tinggal cek di google map cek merah atau kuning atau macet sebelum jaman google map sebelum jaman google map apa yang bisa kalian lakukan untuk mengetahui bahwa jalan dimana kalian mau lewat itu macet atau nggak macet sebelum era google map apa aja caranya supaya kalian tahu kalau jalan itu macet atau nggak macet google udah keren lewat situ aja deh nggak macet dulu sebelum era google map apa yang kalian lakukan atau nggak ngalamin ngalamin nggak kalian era sebelum google map driving sebelum era google map nggak ngalamin ngalaminnya radio oke radio ya dengan radio macet atau apa lagi naif way nya apa cara naif untuk mengetahui bahwa jalan itu macet atau nggak macet apa cara naif nya greedy nya greedy way naif way nya kita pengen tahu jalan itu macet atau nggak macet greedy way nya ya langsung jalan aja langsung jalan aja macet yaudah balik lagi nah itu kan greedy way nya adalah jalan nah itu digunakan di TCP jadi kalau di TCP prinsipnya AIMD aduh AIMD lagi lupa lagi ada di slide berikutnya pokoknya kira-kira additive increase multiple decrease aduh saya lupa pokoknya prinsip congestion control di TCP adalah kirim sebanyak-banyaknya sampai paketnya drop atau paketnya hilang kirim sebanyak-banyaknya sampai paketnya hilang ketika paket hilang artinya jalanan macet oh yaudah jangan kirim sebanyak-banyak kirim sedikit-sedikit jadi gitu logiknya ketika dikirim banyak dan nyampe berarti jalanannya nggak macet ketika dikirim banyak tetapi nggak nyampe-nyampe oh berarti macet jalannya kirimnya dikit-dikit nah gitu TCP mekanisme congestion control pakai cara naif ya mana ada mekanisme monitoring global traffic di network nggak ada jadi satu-satunya cara adalah pakai cara naif kayak gini kirim asumsinya kalau nyampe berarti kosong jalannya kalau ketika dikirim drop paketnya berarti jalanan saya lupa additive increase multiple decrease kalau nggak salah modelnya kayak gini jadi additive increase jadi kirim satu nyampe kirim dua nyampe lagi kirim tiga nyampe semua kirim empat begitu terus sampai kapan sampai drop ketika drop misalkan kirim satu kirim dua kirim tiga kirim empat kirim lima kirim enam sampai ketika kirim sepuluh nggak nyampe oh berarti macet habis itu jangan kirim sepuluh tapi kirim berapa ada dua aturan nanti kita bahas ada dua aturan jadi kalau additive increase-nya sama semua increase one by one tapi decrease-nya ada beberapa aturan ada yang decrease by half ada decrease to zero nanti ada kita lihat jadi hasilnya nah multiple decrease-nya ada dua cara nanti kita bahas additive increase-nya sama kirim additive add add tapi multiple decrease-nya beda ada dua cara oke multiple decrease ini dua pendekatan pendekatan pertama yang digunakan oleh TCP Reno jadi TCP itu versinya ada banyak implementasinya yang terbaru TCP Cubic sebelum TCP Cubic ada dua TCP Reno dan TCP Tahu TCP Reno dan TCP Tahu additive increase-nya nggak beda yang beda di multiple decrease-nya kalau TCP Reno aturannya adalah increase by one ketika drop ketika loss ketika ada paket loss by triple duplicate ACK artinya kalau dia nerima triple duplicate ACK itu artinya loss ingat lagi tadi kalau nerima triple duplicate ACK artinya ada paket loss cut in half jadi kalau pada saat itu dia mengirim dengan rate 10 segmen setiap kali pengiriman setelah nerima 3 duplicate ACK dia akan kirim by half jadi cuma 5 5 maik lagi 6 7 8 9 10 drop lagi 5 lagi atau 5 6 7 8 9 10 sampai 20 aman di 20 drop paket loss jadi 10 goyang ya modelnya ini TCP Reno multiplicative decrease-nya TCP Reno kalau TCP Tahu kalau TCP Tahu beda kalau TCP Tahu multiplicative decrease-nya adalah berapapun nilainya cut into one jadi drop ke satu lagi ketika ada paket loss yang dideteksi dari time out jadi kalau TCP Tahu turun ke satu kalau ada paket loss yang dideteksi dari time out jadi dua mekanisme multiplicative decrease-nya beda ada dua perhatikan nanti soalnya kalau ditanya jadi soal yang ditanya TCP Reno atau TCP Tahu mekanisme IND ini namanya probing bandwidth jadi untuk mengecek bandwidth-nya gede atau enggak pakai mekanisme IND oke yang lebih detailnya kayak gini ada gak ya ada ininya sih ada state-nya nanti kita lihat ini mah oh ini gak penting skip aja oke nah selain mekanisme additive increase bukan selain additive increase yang tadi kita berhasilkan ada additive increase ada multiplicative decrease additive increase ini sering juga disebut sebagai TCP slow start jadi start slow start dari awal slow gak langsung kirim lima gak tapi mulai dari satu makanya namanya additive increase jadi yang disebut sebagai TCP slow start ini ya si additive increase mechanism tadi jadi when connection begin increase rate exponentially until first loss event slow start oke kirim satu sukses kirim dua sukses kirim empat sukses kirim delapan sukses kirim enam belas slow start additive increase oke ketika ketemu ketika ketemu loss dua mekanisme kita ingat ya multiplicative decrease-nya TCP reno cut in half kalau ada three duplicate ACK cut into one kalau pakai mekanisme TCP tahu loss-nya karena ada time slow start-nya sama additive increase-nya sama ini dikit nah tambahan untuk additive increase ini tampahan untuk additive increase ini ada ada dua fase additive increase ini ada dua fase fase pertama adalah slow start yang kedua adalah congestion avoidance walaupun tadi kita bahas additive increase-nya adalah exponential exponential itu kayak tadi gitu ya satu jadi dua dua jadi empat empat jadi delapan delapan didit enam belas tapi mekanisme slow start yang additive-nya itu eksponensial hanya sampai threshold tertentu ini belum loss ya ini belum loss jadi belum loss tapi dia juga punya mekanisme yang namanya congestion avoidance jadi ini kita bahas-bahas additive increase dalam perspektif additive increase dua tahap slow start congestion avoidance slow start naiknya eksponensial sampai ke threshold tertentu kalau udah nyampe threshold tertentu belum loss belum loss tapi dia pindah ke fase congestion avoidance dimana tetap additive increase tapi increase-nya sekarang linear nggak lagi eksponensial sampai nyampe loss kalau loss masuk ke fase multiplicative decrease entah cut in half kalau pakai mekanisme disipita reno atau cut into one kalau pakai mekanisme disipita nah ini slow start congestion avoidance baru nanti paket loss oke full diagramnya kayak gini full diagramnya kayak gini jadi slow start dulu exponential habis itu congestion avoidance linear sampai ketemu loss kalau ketemu loss dua cara disipi reno lihat disipi reno cut in half di threshold tersebut tapi kalau pakai mekanisme disipi reno langsung congestion avoidance linear kenapa? karena disipi reno itu langsung cut in half berdasarkan threshold half gitu ya half cwmd tapi kalau tcp tahu go langsung ke satu slow start lagi slow start congestion avoidance nah ini pelajari lagi nanti ya waktunya udah mau habis 10 mil lagi ini ada resumenya disini oh ada latihannya juga ada resumenya disini nah jadi secara resumen mekanisme additive increase dan multiple decrease multiplicative decrease nya tcp congestion control itu pertama slow start ya slow start ketika pertama kali slow start kapan balik lagi ke slow start kalau duplicate ack ada keterangan ya kapan balik ke slow start lagi slow start kapan slow start lagi slow start pindah ke congestion avoidance kalau ketemu threshold tadi slow start yang eksponensial ketemu threshold congestion avoidance kapan congestion avoidance pindah ke congestion avoidance lagi ada kalau ini tuh apa dipakai di apa ini PBA ya terus kapan congestion avoidance pindah ke slow start kapan pindah ke slow start ada mekanisme ya retransmit missing segment kapan congestion avoidance ke fast recovery oh ya tadi fast recovery belum saya bahas ya itu yang disebut sebagai fast recovery itu yang di Sipireno di Sipireno itu fast recovery jadi statenya ada tiga slow start congestion avoidance sama fast recovery sorry tadi saya bilangnya congestion avoidance padahal fast recovery ada pertanyaan sampai sini ini udah sih sampai sini aja habis ini ada pembahasan namanya TCP kubik tapi TCP kubik itu lebih ke teori aja ini yang lebih penting memahami mekanisme state pada TCP additive increase multiplicative decrease dalam konteks TCP congestion control ini diperanjari aja nih state diagram kayak gini dari slow start ke congestion avoidance apabila CWN dia lebih dari asus threshold dari congestion avoidance pindah ke slow start kalau time out dari congestion avoidance ke fast recovery kalau duplikat ACK tiga dari fast recovery ke congestion avoidance kalau ada new ACK kalau fast recovery ke slow start kalau time out dari fast recovery dari slow start ke fast recovery kalau duplikat ACK pokoknya kalau duplikat ACK itu pakai TCP reno atau fast recovery fast recovery tapi kalau time out pakai TCP tahu ke mekanismenya TCP tahu ke slow start gitu aja sih kayaknya kapan slow start pindah ke congestion avoidance kalau ketemu threshold kapan congestion avoidance apapun ke fast recovery itu kalau duplikat ACK apapun kalau time out pasti ke slow start TCP tahu ya begitu kira-kira ini agak ribet tapi mesti dipelajari aja pelan-pelan oke ada pertanyaan latihannya juga bisa dikerja tadi link latihannya di buku juga ada sampai sini ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan yang berikutnya TCP kubik ini silahkan dibaca sendiri aja tapi kira-kira idenya TCP kubik itu gak pakai increasingnya itu gak pakai linear lagi gak pakai additive linear tapi pakainya kuadratik kubik ini namanya kubik ya pakai persamaan kuadrat jadi fungsi kubik kubik pangkat 3 bukan satu ini ini intro ini masih intro gak begitu di bahas sampai sini ada pertanyaan tidak ada tugas 3 aman saya lihat sudah ada yang 3 kelompok atau 4 kelompok sudah selesai aman lah ya saya asumsikan aman ada waktu satu minggu oke itu aja tidak ada yang ditanyakan ya kalau tidak ada ini TCP kubik belum selesai kalau ini dalam satu menit ini aja dibaca aja kalau yang kesanannya itu teori aja saya stop recording video selamat menikmati selamat menikmati